Hai nah ini dia ongol-onggolnya sudah jadi dan siap dihidangkan oke jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Oke Bunda makasih Halo Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan channel kesayangan Bunda semua tentang family apa kabar semua semoga Bunda semua dalam keadaan sehat wakil fiat dan tetap semangat memasak untuk keluarga tercinta di video kali ini saya akan membagikan resep dan cara membuat kue ongol-ongol kue ongol kue ongol ini terbuat dari bahan dasarnya yaitu singkom mau tahu bahan dan cara pembuatannya ikuti terus videonya sampai selesai dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tak agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya bahan dan cara pembuatannya juga sangat mudah dan simpel karena bahannya sangat mudah kita jumpai di pasar-pasar atau di toko-toko terdekat Bunda semua dan bahan-bahan yang pertama yaitu yang pertama yaitu ini ada singkong ini singkongnya ini sudah saya parut ya ini tadi satu kilo singkong yang kedua yaitu agar-agar bubuk yang ketiga bebas secukupnya air secukupnya garam sedikit kelapa parut tapi tadi kapannya belum belum saya parut ya terus ada pewarna makanan nah seperti ini kalau pewarna makanan terserah Bunda semua ini saya pakai warna oranye dan warna pink Oke Bunda ikuti terus ya cara pembuatannya yang pertama singkongnya ini kan sudah diparut seperti ini ya terus kita kasih agar-agar satu sendok setengah gula ini tadi saya pakai 6 sendok terus garam kita kasih secukupnya kita aduk-aduk sambil dikasih air secukupnya Hai nah ini kayaknya kurang air ya Bunda ya kita kasih air lagi nah teksturnya seperti ini ya nggak terlalu terlalu apa keras nanti kalau jadi kayak kasih air kurang nanti jadinya tuh terlalu keras kalau nanti ini nanti hasilnya itu lebih lembek dan lebih kenyal terus ini kita bagi dua ya oke Bunda ini saya kasih apa kewarna makanan sama ada rasanya ya ini rasa jeruk warnanya orangnya orangnya harum bau jeruk ini nah ini Bunda ini sudah adonanya saya bagi dua ya warna orangnya 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 nah kita seperti ini sudah adonanya sudah tercampur warnanya seperti ini ya terus kita taruh di cetakan jangan lupa ya cetakannya ini dikasih plastik alas plastik gitu loh Bunda ya terus pinggir-pinggirnya ini sisi-sisi sini kita kasih minyak kita olesi minyak gitu loh ya biar tidak lengket terus kita taruh di tempatnya ya tempat sini ya separuh-separuh ya Bunda separuh kita warna orang sebelah sini yang sebelah pink sebelah sini yang warna pink seperti ini kita ratakan warna pink sama orangnya kita ratakan seperti ini nah ini sudah waktunya kita kukus dulu ya kita kukus kukus dulu dan ini tadi airnya sudah mendudih seperti ini sudah mendudih ya terus kita taruh di atasnya kita kukus dulu kurang lebih satu jam ya Bunda biar tanok sampai jumpa ya selamat menikmati 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 di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati